Anda masih bersama kami di redaksi pagi. Pemirsa beragam cara dilakukan untuk merayakan momen kasih sayang. Iya betul sekali Hayomi. Ini di Surabaya, Jawa Timur misalnya sebuah komunitas wanita cantik merayakan hari Valentine dengan bertukar kado dan juga coklat serta makan steak salmon. Seperti apa kenikmatan dan keseruannya? Kita lihat informasi yang berikut ini. Hari Kasih Sayang atau Valentine biasanya dirayakan dengan makan malam romantis bersama pasangan. Nah di Surabaya, Jawa Timur sebuah restoran menyediakan menu untuk menyambut Valentine. Steak Salat Salmon namanya. Untuk membuat menu ini sangat mudah dan cepat. Cukup siapkan irisan daging salmon, aneka sayur, keju, masrum, dan jangan lupa saus mayonaise. Langkah pertama, panggang irisan daging salmon dengan minyak zaitun. Bolak-balik beberapa menit hingga setengah matang. Setelah itu, tumis jamur dan sayur wortel hingga layu. Saatnya penyajian. Taruh salmon di atas piring, lalu hias dengan sayur wortel, jamur, keju, dan biar tambah nikmat, siram saus mayonaise. Hmm, steak salmon sudah siap. Saatnya menyantap. Biar romantis, apalagi di hari Valentine ini, paling enak ditemani pacar ataupun keluarga. Kigitan pertamanya akan terasa lezat karena dagingnya empuk. Apalagi ditambah dengan krim nasi keju. Hmm, enak benar. Salmonnya enak banget. Dan kebetulan saya itu suka salmonnya itu yang agak-agak sedikit, apa ya, sedikit... Setengah matang. Setengah matang. Jadi, apa ya, enak banget manis. Kalau manis itu kan berarti ikannya seger ya. Hmm, kita coba. Hmm, bukan. Cocok buat bunuh Valentine ini ya. Hmm, bunuh Valentine. Kasih sayang itu memang tidak hanya hari Valentine saja, tapi setiap hari kita sharing love with family, friends. Dan gitu, khususnya hari ini kita melakukan dengan teman-teman wacana. Dengan resep ini mungkin bisa menjadi pertimbangan Anda untuk memasak sendiri. Jadi, bisa menikmati Valentine bersama pasangan dan keluarga tercinta di rumah tanpa harus ke restoran. Selamat mencoba! Nah, Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.